Negara Korea Utara yang terkenal sangat rahasia telah jatuh ke dalam kekacauan setelah desas-desus beredar di media sosial bahwa Kim Jong-un telah meninggal setelah operasi jantung awal bulan ini. Sejak tersiar kabar kematiannya, telah berspekulasi bahwa saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Yo Jong berpotensi menjadi pemimpin negara berikutnya. Namun, menurut surat kabar online Korea Utara, Daily NK, kader, kelas wirausaha kaya Korea Utara, menganggap hilangnya Kim Jong sebagai hal yang sangat aneh dan tidak akan menerima Kim Yo menggantikannya. Sebuah sumber mengatakan kepada surat kabar itu, Kim Yo Jong pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk mengambil alih kendali mengingat dia tidak dianggap sebagai penerus nyata untuk Kim Jong-un. Jika Kim Yo Jong mendapatkan kekuasaan, ini akan menjadi penghinaan bagi orang-orang. Dengan kata lain, orang-orang tidak akan menerima dia mengambil alih kekuasaan, tambah orang dalam itu. Telah dilaporkan bahwa orang-orang Korea Utara mengharapkan seorang pemimpin yang mampu dan memiliki kehadiran. Sumber itu menjelaskan, sebagian besar pejabat menginginkan negara dijalankan oleh kabinet dan diawasi oleh orang yang cakap yang hadir. Dan mencakup pengetahuan dan kebajikan. Ini akan menghalangi memiliki seorang wanita atau orang bodoh yang merupakan bagian dari kontrol keturunan keluarga Kim. Belum dikonfirmasi siapa yang akan mengambil alih dari Kim Jong-un jika dia meninggal. Anggota laki-laki dari keluarga Kim telah memimpin Korea Utara sejak didirikan oleh Kim Il-sung pada tahun 1948, menurut BBC. Kim Jong-un diakini memiliki anak kecil, tetapi mereka dilaporkan akan terlalu mudah untuk memerintah jika dia meninggal. Pada tanggal 15 April Kim Jong-un gagal menghadiri peringatan untuk kakeknya Kim Do-sung di Istana Matahari Kumsusan, yang menyebabkan kejutan dan kebingungan di antara orang-orang yang tinggal di Pyongyang. Sumber Daily NK mengatakan, tidak pernah terjadi, bagi Kim untuk melewatkan peringatan tanggal 15 April. Kim Jong-un dilaporkan tidak pernah melewatkan peringatan ulang tahun kakek atau ayahnya sejak dia berkuasa kembali pada tahun 2012. Pemimpin sering menderita kesehatan yang buruk, kembali pada tahun 2014 ia ditemukan dengan tongkat. Sejauh ini belum ada konfirmasi mengenai kondisi kesejahteraan Kim Jong-un. Sebuah sumber mengungkapkan kepada surat kabar, pejabat benar-benar tidak tahu banyak tentang kesehatan Kim. Tapi, beberapa anggota keluarga kader dan teman dekat mempertanyakan mengapa dokter Kim gagal merawatnya, jika kesehatannya sangat buruk. Itu terjadi setelah laporan tentang kereta Kim terlihat di luar stasiun pribadi yang menghubungkan ke Istana Pemimpin di dekat Wonsan. Lokasi moda transportasi mewah telah menjadi bukti penting bagi satelit mata-mata AS yang mencari kebenaran tentang kesehatan Kim. Penampilan terakhir sang pemimpin adalah pada tanggal 11 April dan dia belum terlihat sejak saat itu. Sampai ada konfirmasi resmi bahwa pemimpin itu masih hidup, gerakan kereta akan terus dilacak oleh intelijen di Washington dan Seoul. Kereta digambarkan sebagai dekaden, dengan 20 gerbong di dalamnya, sebuah lounge yang memiliki sofa kulit berwarna merah muda karang dan ruang konferensi. Makanan on board disajikan dengan sempurna, dengan lobster segar dan anggur vintage ditawarkan kepada penumpang, mail online melaporkan. Ada juga desas-desus tentang wanita muda yang menarik juga bergabung dengan Kim di kereta, meskipun dia saat ini menikah dengan seorang penyanyi yang 6 tahun lebih muda darinya. Terima kasih telah menonton!